Profil Cakau Ligli Spor, klub amatir Turki yang dikalahkan Timnas Indonesia U20. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyegikan berita olahraga setiap harinya. Timnas Indonesia U20 sukses meraih kemenangan pada pertandingan uji coba melawan klub amatir Turki, Cakau Ligli Spor, dengan skor tipis 2021. Dua gol Timnas Indonesia U20 pada pertandingan ini disumbangkan oleh Ginanjar Wahyu pada menit ke-17 dan Riki Pratama, 85. Sementara Cakau Ligli Spor hanya mampu membalas satu gol saja di pertandingan ini. Sebagai informasi, Cakau Ligli Spor merupakan lawan pertama Timnas Indonesia U20 dalam rangkaian uji coba yang akan dilahap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Setelah ini, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Timnas Turki U20 pada tanggal 26 Oktober tahun 2022, dan kemudian melawan Moldova U20, Antalya Spor, serta dua klub lokal Turki. Sebagai informasi, Cakau Ligli Spor merupakan klub sepak bola amatir yang berbasis di kota Antalya, Turki. Klub ini pertama kali dibentuk pada tanggal 17 Agustus tahun 1992. Awalnya, klub ini menjadi kesebelasan yang menampung para manajer dan pegawai Antalya Etibang Ferrohrome Factory. Setidaknya, ada tujuh orang yang menginisiasi kelahiran klub ini. Mereka adalah Alpay Altuk, Mehmet Aslan Turker, Hussein Aidil Omer Ali Acar, Mehmet Ali Yusal, Bilal Kara, dan Muhammad Silahci. Pada mulanya, klub sepak bola ini bernama Etibang Antalya Elektrometallurgy Sports Club Association dan mendaftarkan diri di asosiasi sepak bola setempat. Tahun 2004, terjadi perubahan besar dengan identitas klub ini. Sebab, sebagian besar pegawai yang bekerja di pabrik tersebut memutuskan angkat kaki karena privatisasi perusahaan. Sejak saat itu, klub ini berubah nama menjadi Danish Youth and Sports Club. Perubahan terbaru yang terjadi pada klub ini ialah restrukturisasi yang terjadi pada tahun 2019. Ketika itu, klub ini berada di bawah naungan Etibang Ferrohrome sejak tahun 2008. Klub ini kemudian mengubah semangat dan identitasnya sekaligus memiliki nama baru, yakni Cakaulikli Sports Club Association, atau Asosiasi Olahraga Cakaulikli. Meskipun aktivitas utama dari klub ini sebagian besar tertuju pada sepak bola, sebetulnya mereka juga memiliki beberapa cabang olahraga lainnya seperti bulu tangkis, sepeda, bulat, bola voli, renang, dan tenis meja. Saat ini, Cakaulikli Sports berkompetisi di Liga Super Amatir Antalya musim 2022-2023. Kompetisi ini merupakan liga khusus bagi tim-tim amatir yang berbasis di Antalya. Tergabung di grup 1, Cakaulikli Sports bersaing melawan Dumil Blediesport, B. Melek Blediesport, Demre Blediesport, Finike Blediesport, Muradpaa Blediesport, Kakenksport, Kungluca Haltokta Spor, dan Antalya Mini. Sebagai informasi, ajang Liga Super Amatir Antalya 2022-2023 dibagi menjadi dua grup. Nantinya, dua tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke fase playoff. Tim yang menduduki peringkat teratas pada fase playoff ini nantinya akan mendapat tiket promosi untuk berkompetisi di Liga Amatir Regional.